ini kita dimana Bu Novi? lucu banget ya ruangannya selamat pagi Sobat Skalcatra ini kita sekarang lagi ada di ruangan terbalik nih dimana sih ini ceritanya kita nih di SMK Penderungan Caklun Santara lucu ya dimana lagi ada ruangan kayak gini ya Bu Anaya oke nah sekarang kita lagi kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial yakni Ibu Adenovia Ulandari nah beliau itu adalah staff administrasi yang paling cantik jelita di sekolah ini terimakasih lah Bu Anaya jadi kalau misalkan adik datang ke sekolah kita itu ketemu sama cewek cantik nah itu Bu Novi jadi jangan sampai kalian terpana ya sama ibunya oke selamat pagi ini juga Bu Anaya nah ibu gimana nih kabarnya pagi-pagi hari ini semoga kita sehat-sehat ya Bu ya sehat dan bugar nih semangat nih sekarang Bu Anaya oke jadi kita harus semangat ya kita juga harus semangat untuk melanjutkan sekolah seperti itu jadi walaupun di masa pandemi kita harus tetap semangat melanjutkan sekolah jadi tapi gak usah ragu lagi tentang pembayaran seperti itu betul sekali Bu Anaya jadi apa nih yang terbaru di SMK penerbangan nih denger-dengar ada bebas STP ini saya lihat baliho-balihonya sama iklan-iklan di YouTube betul sekali Bu Anaya betul sekali Bu Anaya jadi kita di SMK penerbangan ini khusus pandemi ya Bu Anaya kita ada ada yang baru itu adalah bebas SPP dan potongan beasiswa Bu Anaya seperti itu potongannya berupa beasiswa ya bener Bu Anaya berupa beasiswa untuk yang bebas SPP tersebut jadi untuk anak-anak apa aja yang dapat bebas SPP? jadi untuk bebas SPP itu adalah pertama saya jelaskan itu adalah untuk anak-anak yang pindahan pertama pindahan ya pindahan kesini nah itu akan mendapatkan bebas SPP satu semester Bu Anaya wah satu semester betul sekali biasanya kalau SPP kan kita disubsidi sama Yayasan sekian persen gitu ya dari harga biasa betul ini bebas bebas SPP sama satu semester enam bulan coba Bu Anaya bayangkan itu enam bulan enam bulan tidak membayar SPP disini seperti itu apakah untuk siswa pindahan aja Bu Novin oh tidak jadi kita juga ada untuk siswa nah ini di tahun ajaran 2022 dan 2023 oke tahun depan berarti betul sekali jadi kita juga ada bebas SPP satu semester juga nah itu khusus untuk anak-anak atau siswa yang akan daftar di gelombang 1 dan 2 oke gelombang 1 dan 2 nya sampai betul di gelombang 1 dan 2 itu bebas SPP sama juga satu semester Bu Anaya oke itu gelombang 1 dan 2 nya tentang waktu Juli sampai Desember ya Pak Masa betul sekali Desember betul Desember jadi kesimpulannya gini deh jadi kalian kalau udah sekolah di tempat lain nih ceritanya udah sekolah di tempat lain terus kalian ngerasa gak serb nih pengennya di SMK Pendarabangan Capra Nusantara udah datang aja langsung kalian itu akan mendapatkan bebas SPP untuk tahun ini masuk di tahun ini bebas SPP jadi di subsidi 100% ya betul 100% kemudian oh kalian juga bebas membayar uang pangkal dalam arti kalau kalian udah bayar disana kalian gak usah bayar full disini wang pangkalnya jadi dikurangi langsung melanjutkan disana jadi lanjut langsung ya iya langsung melanjutkan saja untuk biayanya bayar pangkal full disini seperti itu dan untuk siswa yang sekarang baru naik ke kelas 3 SMP tahun depan nih mau sekolah udah jangan ragu lagi jadi kita yakinkan diri masuk disini mulai tahun depan tapi daftarnya mulai tahun ini seperti itu kalau misalkan nih daftarnya tahun depan ntar berubah lagi beda lagi itu dia betul sekali beda lagi jadi kita gak usah buang-buang kesempatan kita ambil kesempatan yang bagus ini untuk daftar di sekolah ini nah betul selain itu apa aja sih fasilitas yang bagus apa namanya yang gak dimiliki oleh sekolah lain disini eh sekolah lain tapi disini punya seperti itu nah biar adik-adik semakin yakin untuk sekolah di SMK Penerbangan Cekan Nusantara siap bener nah kalau untuk fasilitas di SMK Penerbangan Cekan Nusantara tentunya yang paling berbeda itu adalah simulator ya Bu Anaya mana ada sekolah lagi yang memiliki simulator lengkap seperti kita simulator pesawat berarti ya karena kita di penerbangan iya nah kita ada simulator untuk pesawat Cessna nya Cessna betul ada yang simulator Boeing dan juga ada simulator LTC seperti itu betul Bu Anaya Cessna itu Cessna 172 Boeing 737-800 next generation next generation kemudian itu yang mobile itu yang Cessna ya bisa dibawa kemana-mana iya jadi adik-adik nanti di dalam mobil itu yang biasanya berangkat sosialisasi kan Bu Anaya mobil tersebut mungkin ada yang sekolahnya kemarin didatengin ya sama simulator Cessna mungkin udah dapet kesempatan nah gak apa-apa yang belum dapet kesempatan bisa dateng sih nyobain ya Bu Anaya bisa bisa banget tinggal dateng aja ke sekolah nah kalau misalkan untuk Boeing itu di ruangan di sekolah ya karena besar banget ya iya nah itu kemudian ada simulator ATC itu untuk jurusan teknik transmisi dan telekomunikasi telekomunikasi ngomong jurusan itu jurusannya ada apa aja sih Bu Novi kalau untuk jurusan kita yang pertama yang empat ya Bu Anaya kita ada yang iPhone powerplant ada juga yang elektrikal avionik ada teknik transmisi telekomunikasi dan otomatisasi tata keluar perkantoran Bu Anang jadi kalau airframe powerplant dan elektrikal avionik itu yang tentang bodi pesawat sama sama mesin ya kelistrikannya betul betul Bu Anang terus kalau misalkan yang teknik transmisi itu yang pakai simulator ATC betul nanti prakteknya itu kita kan keluar kota nih prakteknya itu di ATC ya di NAF seperti itu ya iya kalau kemudian untuk yang otomatisasi otomatisasi bagian administrasi bandara pramugari tiketing bisa ke pramugari nanti lanjutnya seperti itu bahkan alumni kita banyak yang udah keterima pramugari yang ngalahin S1 betul udah saat seleksiin saya denger nih bener gak Bu Novi nih jadi saat dia seleksi nih mereka itu lebih diutamain gitu karena udah udah paham udah patent betul ini sama pembelajaran penerbangan jadi udah udah dia tuh yakin dia pasti lolos gitu ya karena saat tes mereka itu lebih pintar gitu karena kita kan memang lebih banyak prakteknya Bu Ana jadi itu yang membuat ya percaya diri itu pasti akan semakin bertumbuh gitu apalagi untuk bersaing untuk melanjutkan pekerjaan atau sekolah tinggi itu kan pasti lebih percaya diri kalau lulusan anak-anak kami di sini Bu Ana ya dan kita juga prakteknya dari kelas 1 ya katanya ya betul kita praktek dari kelas 1 itu pendidikan karakter sampai semester 2 kelas 2 kalau gak salah ya nah disitu itu udah langsung dilanjutin ke magang jadi praktek itu udah makanan sahih udah gak ada teorinya hanya 30% aja betul betul sisanya praktek udah 70% gitu jadi udah siap kerja banget ya siap pasti siap kerja banget saat persaingan pekerjaan pun kita lebih unggul ya Bu Novi iya karena mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensinya misalkan dia anak APP nih dia kompeten di bidangnya APP iya betul terus juga pada electrical avionic nah LSP kita nih LSP kita udah-udah terlisensi nih betul sekali nah kalau untuk lesensi LSP kita itu sudah terlisensi itu lah dari BNSP nya juga udah ISO juga Bu Ana dan sudah memiliki SKKNI dan SKK khusus ya betul BNSP ini ya sekedar info aja BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dibawahi langsung sama Presiden jadi nanti kalian dapat sertifikat itu berlambang garuda emas celing-celing gitu kalian bisa bawa kemana-mana dengan bangga itu kalian bisa melampaui orang-orang yang nggak punya sertifikat kompetensi gitu ya Bu Novi bener ya baik sekali Bu Ana oke bahkan hanya SMK Penerbangan Caperna Nusantara nih yang punya LSP yang lengkap sudah lisensinya lengkap sekali betul sekali karena nggak semua sekolah ya matanya ya betul tidak semua sekolah nah ada yang punya tapi ada yang punya tapi ada yang punya tapi tidak berlisensi lengkap sih ya betul seperti kita terus ada yang punya LSP tapi nggak punya SKKNI ngapain buat LSP gitu ya Bu Novi nah disini udah lengkap banget jadi kalian harus yakin untuk sekolah disini karena profesi kalian akan diakui di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri juga nah jadi kalau kalian mau cara daftar nih gimana Bu Novi mungkin Bu Novi ada tutorial video yang mau dikasih nah kalau untuk cara daftar ini Bu Anaya mungkin nanti akan ditampilkan di video disini ya Bu Anaya nanti adik-adik atau siswa-siswa lulusan SMP bisa melihat atau menyaksikan di video tersebut untuk cara daftarnya oke silahkan kita lihat video berikut ini let's check it out halo adik-adik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah melakukan pendaftaran online atau PPTP online di SMK Penerbangan Caperna Nusantara nah langkah pertama adik-adik buka terlebih dahulu browsernya nah disini saya menggunakan browser Google Chrome setelah itu ketikkan link dari SMK Penerbangan yaitu SMK Penerbangan.sch.id nah setelah muncul disini selanjutnya adik-adik klik menu pendaftaran online disini pilih kelas industri atau disini juga adik-adik bisa klik di pendaftaran online ini yang berwarna kuning nah disini saya contohkan di menu ini terlebih dahulu yaitu klik pendaftaran online selanjutnya kelas industri nah disini selanjutnya adik-adik mengisi data adik-adik untuk pendaftaran akunnya yang pertama pilih jenis kelas disini saya contohkan jenis kelas reguler selanjutnya jalur masuk umum nah nama lengkap ini usahakan menggunakan nama lengkap sesuai dengan aktif lahiran atau kakak saya contohkan tanggal lahir sesuaikan juga dengan tanggal lahir di kakak selanjutnya nomor handphone silahkan nomor handphone orang tua atau adik-adik yang sudah memiliki handphone silahkan inputkan disini yang penting nomor handphonenya terhubung dengan WA sekolah asal sesuai sekolah asal SMPnya nah untuk passwordnya silahkan disini ketikan yang sesuai dan yang gampang diingat disini saya contohkan nah apabila semuanya sudah terisi kemudian adik-adik klik simpan selamat akun anda berhasil dibuat silahkan login menggunakan username dan password yang telah dibuat setelah muncul ini silahkan adik-adik klik login sekarang nah sesuaikan dengan username yang tadi dibuat nah sudah disini sudah muncul nomor daftaran adik-adik kemudian adik-adik harus mengisi semua data ini semua data ini dan pas foto saya contohkan disini saya upload pas foto nah pas foto sudah berhasil di upload untuk jenis kelasnya dan jalur masuk sudah otomatis tadi pada saat adik-adik milih di daftaran akun nama lengkap silahkan sesuaikan jenis kelamin agama dan seterusnya usahakan semua diisi sampai data keluarga data wali data periodik peserta didik dan peminatan terakhir nah silahkan disini ada pemilihan peminatan ada dua peminatan satu misalkan airframe powerplant peminatan dua misalkan teknik transisi telekomunikasi nah disini untuk NISN usahakan NISN dengan benar ya NISN yang tidak didapat dari SD nah disini juga tahun nulusnya silahkan diisi untuk nomor seri jasa SKUN dan lainnya apabila belum kalian belum dapat silahkan dikosongkan nah selanjutnya ini harus diisi tinggi badan berat badan lingkar kepala jarak dari rumah ke sekolah waktu tempuh ke sekolah nah waktu tempuh ke sekolah ini dalam hitungan menit ya nah sini saya contohkan 30 menit nah apabila semua semua data sudah terisi selanjutnya klik simpan dan ajukan permohonan nah selamat input inputan anda lengkap anda akan dialihkan ke alaman informasi nah disini sudah muncul pengumuman pertama status inputan lengkap dan status pendaftaran ini ada cetak kartu nah selamat bergabung menjadi taruna-taruna semoga penerbangan silahkan klik link berikut untuk melakukan pendaftaran ulang dan anda dapat mencetak kartu pendaftaran dengan mengklik cetak kartu di bawah ini nah saya contohkan dengan cara mengklik cetak kartu sudah di download saya buka contoh kartunya nah ini contoh kartunya sudah ada foto nomor pendaftaran dan data lainnya apabila sudah selanjutnya adik-adik melakukan proses pendaftaran ulang nah disini sudah di impokkan silahkan klik link berikut untuk melakukan pendaftaran ulang saya klik ini nah disini ada selamat datang di halaman registrasi selanjutnya adik-adik klik disini daftar ulang siswa nah disini ada petunjuk periksa semua data isian dengan benar dan jangan sampai ada data yang terlewatkan jangan submit data berurang kali cukup hanya sekali pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan apabila ada pertanyaan silahkan klik hubungi kami nah disini sudah ada 4 admin silahkan apabila ada pertanyaan silahkan klik salah satu admin nah ini langsung connect ke WA admin selanjutnya disini saya contohkan saya inputkan nama lengkap nah tadi sesuaikan jenis kelasnya tadi saya pilih jenis kelas reguler dalam masuk umum nah sekolahnya tadi sesuaikan dengan sekolah pada saat pendaftaran nominal pendaftaran nominal pendaftaran misalkan saya buat disini 150 ribu nama rekening saya contohkan nama bank asal BNI misalkan nama pemilik rekening disini mungkin itu adik-adik mungkin nama pemilik rekeningnya nama orang tua misalkan 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 langkah terakhir upload bukti pembayaran misalkan bukti pembayaran terima kasih telah menggunakan email komponimasi akan akan dibalas dalam waktu dekat kita permintaan permintaan segera dapat langsung menghubungi nomor telepon yang terdapat di bawah email ini ya ini nah apabila sudah melakukan komponimasi pembayaran kembali ke pendaftaran taparan tadi ya taparan tadi dengan klik ini boleh kemudian adik-adik pilih login nah sesuaikan dengan akun tadi nah disini sudah muncul anda telah menyelesaikan pendaftaran selanjutnya di bagian informasi juga sudah dan selanjutnya di bagian akun nah di bagian akun ini adedik bisa mengubah password adek-adek yang di daftarkan tadi kemudian ada menu lockout untuk keluar dari web pendaftaran ya demikian tutorial cara melakukan pendaftaran online atau BPDB online dari SMK Penerbangan Cakramsandara semoga bermanfaat terima kasih gampang banget kan caranya nah jadi kalian bisa sambil rebahan tuh apa namanya daftar-daftar gitu ya jadi gak usah ragu lagi udah itu tutorialnya gampang banget diikuti dari rumah nah kalian bisa akses di www.smkcakranusantara.com nah kalau misalkan masih bingung di nomor bisa hubungi langsung ketemu Bu Nafi ya di nomornya betul sekali langsung sama saya nomornya 081-237-098-090 nah Bu Anah kalau seandainya memang anak-anak bingung dalam pendaftaran bisa juga datang langsung ke sekolah Bu Anah jadi dibantu nih bisa bisa bantu dengan saya disini itu ada Bu Novi bantu ayo kapan lagi kita dapet potongan bukan potongan lagi sih gratis SPP terus abis itu bebas uang pangkal yang sudah terbayarkan di sekolah lain terus abis itu kalian juga dibantu sama Bu Novi daftar ya ampun kurang apa lagi nanti pas udah kesinipun kalian bisa cleaning-cleaning liat sekolah liat simulator, liat mini hanggar ya Bu Novi ya terus ada ruangan-ruangan juga kayak bioskop, ini kita punya bioskop mana lagi ada sekolah yang punya bioskop ya Bu Anah punya ruang terbalik ya Allah keren banget nih sekolah sumpah nah bahkan Pak Dirjen mana nih buktinya nah ini ini adalah salah satu tulisan tangan Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia jadi Bapak Dirjen itu kesini ngomong kalau SMK ini keren gitu karena Bapak itu juga ikut podcast sama kita nah ini tulisannya nah jadi kalian udah yakin banget kalian nanti bisa kesini langsung lihat tulisannya apa aja sih yang Bapak Dirjen buat untuk sisa-sisa kita betul 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 nah itu tadi bincang-bincang seru kita sama Bu Novi jangan lupa kalian hubungi kita di 081-237-098-090 atau akses kita di www.smkcakranusantara.com jadi kalian udah gak usah ragu lagi datang kesini ketemu Bu Novi yang cantik nah jadi kalian buat jadi buat kalian yang udah nonton YouTube kita atau podcast kita di YouTube ini itu kalian bisa like, comment, dan subscribe juga kalian bisa share juga buat temen-temen buat temen-temen yang lain karena kan asik nih sama temen-temen yang lain buat sekolah disini di-share aja di Facebook kamu betul 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 di YouTube kamu ada klik share itu nah terus di IG di semua tempat deh semua sosial media yang kamu punya nah dan jangan lupa kalian klik icon notifikasi itu supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita seperti itu oke terima kasih Bu Novi terima kasih juga Bu Anna iya mungkin itu aja dari kami selamat siang see ya siang selamat siang